Saya bilang sama istri saya, saya anti liat itu, liatlah, sepanjang jalan ini, lapos segala macam itu. Hah? Aku tabrak juga satu ekor anjing tadi, gak tau siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih ren, tapi kulihat anjing, ngajis ku tembak satu kali empat depan. Kali perik. Kalau kambing saya ren, kalau kambing saya ren, maksud saya mengerti? Tapi karena saya lihat anjing, tak saya tabrak. Dulu saya tidak berani tabrak. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Bill. Kali ini kita akan membahas penyataan dari Ustadz Yahya Waloni. Dimana di dalam video yang kita baru saja dengarkan, bahwa Ustadz Yahya Waloni dengan sadar sengaja menabrak sekor anjing. Dan tidak merasa bersalah untuk itu. Dan dari pernyataan Ustadz Yahya Waloni, kelihatannya dia bangga dengan apa yang dia sudah lakukan. Dan kalau teman-teman searching di Youtube, banyak sekali reaksi orang-orang terhadap pernyataan Ustadz Yahya Waloni ini. Tidak sedikit orang mengecam tindakan dari Ustadz Yahya Waloni ini. Bahkan ketua MUI sendiri sempat mengeluarkan statement atas pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni. Berikut ini adalah pernyataan dari Ketua MUI, Khalil Nafis. Yang mengatakan, Mualaf harusnya belajar dulu, jangan buru-buru jadi Ustadz. Masyarakat pun hendaknya cari pencerama yang bisa ngaji dan berilmu. Ini perlu dibina, dibimbing. Kecuali kalau gak mau ya. Mualaf itu tak boleh menjelekkan agama selumnya. Tak boleh membenci mahluk alam meskipun anjing. Yang baru saja kita dengarkan adalah statement dari Ketua MUI lewat akun Twitternya. Kita gak tahu apa alasan dari Ustadz Yahya Waloni sehingga dia sangat membenci anjing. Apakah mungkin Ustadz Yahya Waloni terinspirasi dari hadis sahih muslim 2939 Yang mengatakan, Rasulullah memerintahkan kami supaya membunuh semua jenis anjing. Kemudian beliau bersabda, Apa urusannya mereka dengan anjing? Lantas beliau memberi pengecualian. Anjing untuk berburu dan anjing penjaga kambing ternak. Dan juga pada hadis Ibnu Majah 3194 Dikatakan, Saya mendengar Rasulullah dengan suara keras memerintahkan untuk membunuh anjing. Maka semua anjing pun dibunuh kecuali anjing untuk berburu dan anjing penjaga ternak. Setelah kita mendengarkan beberapa hadis yang barusan, Mungkin kembali kita bertanya, Apakah Ustadz Yahya Waloni terinspirasi dari hadis-hadis ini? Sehingga seharusnya dia tidak bersalah dalam hal ini. Karena dia sedang menjalankan perintah atau sunnah daripada nabinya. Ketika kita membaca kembali, Twitter dari ketua MUI justru bertentangan dengan hadis-hadis yang kita sudah bacakan tadi. Karena Twitter ini mengatakan, Tak boleh membenci mahluk Allah meskipun anjing. Sementara, Hadis yang kita baca tadi justru memerintahkan untuk membunuh anjing. Jadi, Sepertinya bertolak ke belakang. Jika kita bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Ustadz Yahya Waloni, Justru sesuai dengan hadis yang kita bacakan tadi. Jika hadis yang tadi kurang, Maka saya akan membacakan satu lagi hadis, Yaitu Abu Daud 2463, Yang mengatakan, Nabi memerintahkan untuk membunuh seluruh anjing, Hingga seorang wanita datang dari pelosok dengan membawa anjing. Lalu kami membunuhnya. Kemudian, Beliau melarang kami dari membunuh anjing, Dan berkata, Bunuhlah yang hitam. Setelah membaca hadis ini, Mungkin pertanyaan kita adalah, Kenapa yang hitam dibunuh? Kenapa anjing hitam dibunuh? Mari kita baca hadis Ibnu Maja 3201, Untuk menjawab pertanyaan itu. Saya bertanya kepada Rasulullah, Mengenai anjing hitam pekat, Beliau bersabda, Ia adalah setan. Jadi, Kenapa anjing hitam pekat itu dibunuh? Karena dia adalah setan. Mungkin pertanyaan kita adalah, Apakah anjing hitam itu bukan ciptaan Tuhan? Apa bedanya anjing hitam, Anjing kuning, Anjing putih, Dan anjing coklat? Mari kita baca kembali, Statement dari, Ketua MUI, Tak boleh membenci mahluk Allah, Meskipun, Anjing. Sepertinya, Nasihat dari Ketua MUI ini, Lebih cocok, Ditunjukkan kepada siapa ya, Kira-kira. Biarlah teman-teman sendiri, Yang akan menjawabnya. Oke teman-teman, Demikianlah video kita kali ini. Terima kasih sudah mendukung channel ini, Dengan like, Share, Dan subscribe. Dan juga saya mengucapkan terima kasih, Untuk teman-teman yang sudah mendukung, Lewat aplikasi OVO dan Dana, Dan juga pembelian souvenir. Biarlah Tuhan memberkati teman-teman. Terima kasih sudah menonton!